selamat menikmati Oke anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai HAM atau ajasi manusia yang terkandung dalam sila-sila nilai Pancasila. Di sini berharapkan anak kami semuanya sudah dapat memahami apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang kedudukan HAM dalam konstitusi RI. Di mana dalam konstitusi RI juga memuat mengenai HAM sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip HAM berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup tentang Satu, kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan yang maesah. Dua, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tiga, negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lima, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, di mana peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang terdiri atas 105 pasal meliputi HAM, perlindungan HAM, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah, serta Komnas HAM yang merupakan lembaga pelaksanaan atas perlindungan HAM. Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, di sini akan menjabarkan tentang macam-macam HAM yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak wanita dan anak-anak. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 juga mengatur tentang kewajiban dasar manusia Indonesia menghormati hak azasi orang lain konsekuensinya, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, di mana Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM merupakan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat tidak berlaku sifat kedakwaan. Peradilan HAM yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota merupakan pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri. Tangan dan wemenang pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM. Jika pengadilan HAM ini tidak sanggup menyelesaikan, menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 dapat dilimpahkan ke pengadilan HAM yang lebih tinggi, yaitu pengadilan HAM ad hoc. Atas usul DPR dan dengan keputusan Presiden, jika pengadilan HAM ad hoc tidak dapat menyelesaikan juga, masalah tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang pembentukannya sesuai Undang-Undang. Berikut dalam ketetapan MPR nomor 17, MPR tahun 1998, di mana secara konkret untuk pertama kalinya HAM dituangkan dalam piagam HAM sebagai lampiran ketetapan MPR RI nomor 17, MPR tahun 1998 sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup meliputi berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan kehidupan yang termaktum dalam pasal satu. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan meliputi membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan, termaktum dalam pasal dua. Yang ketiga, hak mengembangkan diri, meliputi berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, termaktum dalam pasal tiga. Kemudian, berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk mengembangkan pribadinya, memperoleh dana, mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, yang termaktum dalam pasal empat. Kemudian, berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi kesejahteraan umat manusia yang termaktum dalam pasal lima. Berikut, berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang keempat, hak keadilan, yang meliputi berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, yang termaktum dalam pasal tujuh. Kemudian, berhak mendapat kepastian hukum dan pengakuan yang sama dihadapan hukum, yang termaktum dalam pasal delapan. Kemudian, dalam hubungan kerja, berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak, yang termaktum dalam pasal sembian. Kemudian, berhak atas status kewarganegaraan, yang termaktum dalam pasal sepuluh. Berikut, berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja, termaktum dalam pasal sebelas. Berikut, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang termaktum dalam pasal dua belas. Kemudian, yang kelima, hak kemerdekaan yang meliputi, berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, yang termaktum dalam pasal tiga belas. Kemudian, berhak atas kebebasan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani, yang termaktum dalam pasal empat belas. Kemudian, bebas memilih pendidikan dan pengajaran, yang termaktum dalam pasal lima belas. Kemudian, bebas memilih pekerjaan, yang termaktum dalam pasal enam belas. Kemudian, bebas memilih kewarganegaraan, yang termaktum dalam pasal tujuh belas. Berikut, bebas bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali, yang termaktum dalam pasal delapan belas. Berikut, bebas atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang termaktum dalam pasal sembilan belas. Yang keenam, yaitu hak atas kebebasan informasi yang meliputi, berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, yang termaktum dalam pasal dua puluh. Kemudian, berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia, yang termaktum dalam pasal dua puluh satu. Yang ketujuh, yaitu hak keamanan, meliputi, berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak ajasi, yang termaktum dalam pasal dua puluh dua. Kemudian, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, yang termaktum dalam pasal dua puluh tiga. Kemudian, berhak untuk mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, yang termaktum dalam pasal dua puluh empat. Berikutnya, berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang termaktum dalam pasal dua puluh lima. Berikut, berhak ikut serta dan upaya pembelahan negara, yang termaktum dalam pasal dua puluh enam. Yang kedelapan, hak kesejahteraan yang meliputi, berhak hidup secara lahir dan batin, yang termaktum dalam pasal dua puluh tujuh. Kemudian, berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termaktum dalam pasal dua puluh delapan. Kemudian, berhak untuk bertempat tinggal, serta berkehidupan yang layak, yang termaktum dalam pasal dua puluh sembilan. Kemudian, berhak memperoleh kemudahan perilaku khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang catat, yang termaktum dalam pasal tiga puluh. Kemudian, berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, termaktum dalam pasal tiga puluh satu. Kemudian, berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara wewenang oleh siapapun, yang termaktum dalam pasal tiga puluh dua. Berikut, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang termaktum dalam pasal tiga puluh tiga. Demikianlah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada anak kami yang tidak paham dan yang perlu ditanyakan, silakan dibuat dalam kolom komentar. Dibucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.